Nabi Nuh alaihi salam adalah tokoh dalam Al-Quran yang merupakan seorang Nabi yang ketiga sekaligus Rasul yang pertama serta merangkap dengan kedudukan sebagai ulul azmi yang pertama pada agama Islam sebanyak 43 ayat dari 28 surat di dalam Al-Quran membahas tentang Nabi Nuh alaihi salam dakwah Nuh ditujukan kepada Bani Rasid Nuh diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid ia berdakwah selama tiga generasi dan hanya memperoleh 70 orang pengikut dengan tambahan 8 anggota keluarganya dikarenakan Nuh gagal mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Allah pun menimpakan banjir bandang untuk menghabisi seluruh manusia di muka bumi kisah banjir bandang disebutkan dalam beberapa ayat di surah Nuh dan surah Hud kisah Nuh sangat mirip dalam penceritaannya dengan kisah Utnapis Tim atau Ad Rahasis pada epos Gilgamesh yang lebih awal ditulis dimana pada ceritanya Dewa Enlil kesal dengan manusia yang terlalu berisik sehingga berniat membantai manusia dengan menimpakan air bah besar mendengar hal tersebut Dewa lainnya yaitu Ea atau Enki segera mendatangi seorang manusia di bumi bernama Utnapis Tim dan menyuruhnya membangun kapal raksasa untuk menyelamatkan kehidupan di bumi Nuh merupakan keturunan dari Nabi Adam dari generasi ke-9 Nama lengkap Nabi Nuh adalah Nuh bin Lamik bin Matushaleh bin Idris bin Yarat bin Mahlayil bin Kainan bin Anusi bin Sits bin Nabi Adam alaih salam Nuh lahir sekitar seribu tahun setelah wafatnya Nabi Adam dan hidup hingga hampir mencapai satu milenium umur Nuh diketahui dari surah Al-Ankabut ayat 14 sementara jarak umur antara Nabi Adam dan Nabi Nuh disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Hibban dari Abu Umama al-Bahili dan Abdullah bin Abbas oke sobat itu tadi cerita singkat dari Nabi Nuh alaihi salam semoga bermanfaat